hmm bismillah itu dia waaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah balik lagi dengan gue irvan tentunya kali ini kita bakal unboxing lagi karena udah lama banget kita gak unboxing kali ini kita kedatangan paket ini dia paketnya ini dia paketnya cuman segede ini dari JPC Kemang Mampang Perapatan wajib divideokan pembukaan paket tanpa video pembukaan paket tidak terima komplain apapun rekaman video yang jelas memulai sebelum buka paket sampai nah ini mumpung kita videoin ini paketnya guys berarti biar gak berlama-lama langsung kita buka aja nah ini dia paketnya cuman segini aja langsung kita buka aja ya guys ya biar gak berlama-lama nah ini dia guys packagingnya dikasih bubble wrap gitu jadi biar lebih aman Vutex Vutex G6 Max jadi ini gimbal stabilizer Vutex G6 Max kita buka ini dulu bubble wrapnya pengamannya kita buka dulu nah ini dia guys Vutex G6 Max bisa ini trip paketnya paket 3 in 1 bisa untuk pocket kamera bisa untuk action cam sama bisa untuk smartphone nah kalau gue gue gunakan buat mirrorless terus wah ini masih segel guys bener-bener masih segel nih masih baru ini bener-bener baru nih asli masih segel plastiknya aja belum kebuka nih ini notanya dari JPC Kemang Photography Store coba kita buka dulu ini apa nih ini biasanya kartu-kartu garansi kayaknya nih sama nota pembelian nih biasanya ini JPC Kemang kartu namanya ini kartu garansi untuk pemilik terus ini resmi nih dari PT.DNK pertama Indonesia kartu garansi terus ini invoice-nya invoice-nya itu Mbudirvan bener Vutex berarti harganya totalnya segini guys 3.549.000 guys 3.549.000 3.549.000 ini kita pinggirkan dulu nota pembelian dan kartu garansinya ini masih baru ya guys ini masih plastik nih belum dibuka ini masih segel masih plastik ini klub biasanya kalau buka yang plastik nih sensasinya beda nih guys buka dari mana ya dari sini aja lah ini masih plastik guys ini dia barangnya langsung kita buka saja aduh sensasi bunyinya tuh guys aduh ini deh guys bismillah aduh ini kotaknya taruh sini ini kita dapat view text lagi apa nih ini dapat find more future ini kayaknya quick start guide jadi ini buku petunjuk penggunaan petunjuk penggunaannya pakai bahasa inggris udah bahasa inggris sama bahasa cina terus ini media sosialnya ini juga petunjuk penggunaan banyak banget buku petunjuk penggunaannya guys terus dapat sticker juga ini kita simpan dulu semuanya di dalam satu amplop ini simpan dulu kita langsung ke aduh deg-degan guys ini dia seperti ini depannya berarti kita dapat kotaknya kita pinggirin sini dulu kita dapat kotaknya ini kayak busa gitu guys kayak busa styrofoam gitu bismillah itu dia wow ini dia barangnya guys ini dia barangnya ini kita buka dari ininya dulu ini sepertinya kita dapat perkabelan perkabelan banyak nih kita dapat kabelnya ini ada lagi apa nih oh ini ini kayak buat ke ini nih holder buat action cam ini buat smartphone terus dapat kabel-kabel ini type C itu type C ini type C itu ini yang lama ini apa namanya nih colokan handphone yang lama ini 3,5 mm type C berarti kita dapat 1,2,3 4,5 5 kabel konektor koneksi gimbalnya ke smartphone dapat holder juga terus dapat ini untuk GoPro untuk action cam liat tempatnya nah terus ini ininya plat di atasnya sama sama dapet kabel lagi guys oh ini dapet lagi nih USB 2 type C ini materialnya dari plastik gitu tapi lumayan lah nah langsung kita lihat gimbalnya aja guys bismillah ini aja guys barangnya ini ini materialnya itu kayaknya dari ini deh dari aluminium aluminium semua keliatan mewahnya sih guys ini buat pegangnya enak banget dipegang karena ini kayak ada karet gitu guys ini kayak ada karet disini kayak juga ada karet jadi untuk digenggamnya itu enak banget nih lepas dan gak berat terus disini ada colokan USB ini ada tombol power ini untuk ganti foto ke video terus disini ada tuas buat mendaliinnya ini terus ada dua tombol lagi ini buat bisa buat autofocus atau bisa buat tilt atau pen terus disini ada ini lagi buat dipencet nah nanti kita bakal ini kita bakal coba seimbangkan dengan kamera Canon Canon M50 M50 nah ini bisa ditempel disini bisa ditempel disini nah jadi dia bisa dibediriin guys pinggirin dulu nah jadi dia bisa bisa dibediriin gini nih nah seperti itulah kira-kira jadi semua yang di dalam box cuma ini aja satu gimbalnya atau stabilizernya terus ini ada sambungan buat kayak tripod kecil mini tripod buat di bawahnya terus itu holder untuk ke kameranya kalau gak salah namanya Arca Swiss jadi Arca Swiss ini udah kayak ada jadi kalau misalkan kita punya di tripod-tripot yang ini kameranya holder kameranya itu yang udah jenisnya Arca Swiss jadi tinggal plug and play aja kalau dibuka dari gimbalnya tinggal pasang ke tripod terus kita dapat holder ini juga kita dapat holder handphone terus dapat holder buat action cam terus dapat kabel USB to USB to Type-C terus dapat 1 2 2 3 4 5 lagi kabel konektor kabel konektor kamera ke gimbalnya dah cuma itu aja yang ada di dalam boxnya nah itu tadi dia teman-teman video unboxing kita jadi di video kali ini kita memang khusus unboxing aja nah nanti kita bikin cara gimana buat men-setting kamera M50 Canon M50 di stabilizer Vutex G6 Max ini di video berikutnya oke dan kita bakal bikin juga video cara konekinnya ke aplikasi Vutex G Max yang ada di smartphone jadi kalau memang udah terkoneksi ke aplikasinya semuanya bisa dikendalikan lewat aplikasinya itu oke sekian video unboxing kali ini terima kasih yang udah nonton semoga video singkat ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye